Jadi welcome back boys, ini dia buat konten rebuild terbaru kita di FC24 Karena dalam video ini, gue bakal coba nge-rebuild salah satu klub terburuk di Italia Dan disini kita akan langsung rebuild saja, Feral Pisalo Ini jujur ya, ini tim yang unik sih, karena ini tim yang baru promosi ke seri B Dan lebih uniknya lagi, Feral Pisalo disini mereka baru ditemuin di tahun 2009 Umurnya masih 15 tahun loh, jadi klub yang tergolong masih muda, kayak Leipzig mungkin Tapi ini dia, Feral Pisalo jersey lumayan keliatan oke sih menurut gue Dan ya keinget jadi kayak klub Liga Arab sih Jadi Feral Pisalo disini, ini merupakan salah satu tim terburuk yang ada di seri B Jadi makanya mending gue rebuild Gue gak tau di Relive apa kabar, kayaknya mereka ada di peringkat bawah kayaknya Gue bakal cek Oh ya, mungkin aku diwajarkan juga, Feral Pisalo disini, mereka di peringkat 20 Tapi lebih bikin shock Spadzia Spadzia yang punya tim bagus ya Di seri B mereka yang mungkin baru degradasi kan, di musim sebelumnya Dari seri A, itu sekarang mereka di peringkat 19 Wow, mungkin ini buat next rebuild kah? Mungkin ide yang baik Tapi fokus kita sekarang adalah buat nge-rebuild Feral Pisalo disini Salah satu klub terburuk di Liga Italia Sehingga sit back, relax, and enjoy the rebuildnya Karena kita disini akan coba bawa Feral Pisalo Untuk menjuari PLUCL Bahwa challenge-nya mungkin gue bakal coba menggunakan pemain Akademi mungkin Atau pemain asal Italia Ya tentunya gue bakal coba menggunakan pemain asal Italia doang di rebuild ini So, let's go! Oke, ini mungkin diwajarkan juga Ini merupakan salah satu tim terburuk di Italia untuk UFC 24 Jadi, ini kayaknya rata-rata pemainan overallnya di bawah 70an semua sih Dan kayaknya gak ada pemainan gue tau kayaknya Ya, mungkin gue harus coba nge-replace pemainan non-Italia dulu kayaknya Ya, mungkin gue gak tau buat kedepannya gimana buat transfer musim pertama Tapi sementara kayak squadnya masih komplit seperti biasanya di Feral Pisalo ini Jadi kita bakal langsung lanjutnya ke depan Oke, ini dia pemain pertama yang kita jual di rebuild ini Kalau saya ini dijualnya paling mahal deh Karena ya mungkin kualitas tim kita gak begitu bagus Mati ya Zenaro yang gue jual ke Dunkirk Sebesar 2,1 juta Jadi gue tak ke sana Karena sebaris gini, CIM gue pengen sedikit regenerasi squad sih Dan mungkin musim pertama ini gue cuma beli 2 pemain kayaknya Dan gue utamain pemain Akademi Mungkin kayak gitu, itu yang gue pikirin Oke, ini dia gue beli Nuwamah disini Gue gak tau lupa nama depannya siapa Pokoknya banyak banget ada di Ernest Nuwamah soal Patrick Nuwamah Dan disini gue beli, nah Patrick Nuwamah ini asal Italia nih Kita beli dari Brescia, 900 ribu Ini posisi asli kan CM nih Tapi kalau misalnya gue ubah ke wing Di left wing atau right wing Itu dia bisa naik overall Jadi makanya mending gue ubah ke wing aja Jadi gue akan turi klub Oke, disini gue ngejual center back utama gue Karena ini faktor umur juga udah susah naik overall Jadi mending gue jual dan diganti sama pemain yang muda Dan disini gue jual Luca Cepitelli ke Malmo 500 ribu Good luck disana Oke, jadi disini gue nemu scoutingan yang harganya 3 jutaan kalau gak salah Ini asal Spanyol Nacho Fauria Tapi kayak karena mungkin disini gue pengen nyari pemain Italia Jadi no problem Gue langsung cari dia ke Itali 6 bulan Ya pokoknya tipe any, position any Karena ini sedapet mungkin Buat posisi yang akan kita coba regenerasi buat beberapa musim ke depan So, langsung gue advance dulu disini Jadi dia, dia bakal return di bulan Februari tanggal 13 nanti Dan ya semoga aja bisa dapet yang bagus sih buat scoutingan Italia disini Dan ini dia buat pengganti Cepitelli center back yang umur udah lumayan tua Disini diganti sama center back muda Ciarodia disini Punya real face juga Oh ya, gue baru sadar disini Ciarodia kalau salah dia pindah-pindah timnya ke saling tim Liga Jerman gitu kalau salah Tapi welcome to the club buat center back muda Italia ini Oke guys, jadi dia kita sampai deadline day ini Sebenernya gue masih ada budget sekitar 2 juta disini Cuman kayaknya bakal gue pake buat perpanjang kontrak pemain untuk ke depannya Tapi disini, gue nanti sekalian juga liat hasil rekapan transfer dari club lain juga Sain dari club kita Terakhir, kita cuman beli Ciarodia disini dari Monchengladba Terus jual Voltan, Cepitelli, kemudian ada Sau Ini striker tua juga, pokoknya banyak banget pemain tua yang gue jual Nuamah disini kita sign dari Brescia Minelli yang gue jual ke Radomiak Radom Zenaro yang gue jual ke Dunkirk Dan ada Di Molfetta yang gue jual ke Brescia Yang untuk digantikan sama Patrick Nuamah Oke, jadi makanya gue skip dulu sampai ke deadline day Nah kan, seperti gue bilang Lenormang pasti kejual di musim pertama Dan dijualnya ke club rival Dia pindah ke Atletico Dan kalau buat club lain disini Ini dia, transfer di story Buat yang termahal adalah Oke, ini Madrid malah ngejual dua pemain penting mereka Valverde sama Rodrigo Kemudian Alexsarder-Arnold Oh, Tumben Nggak pindah ke Madrid, tapi ke Barcelona Terus Hernandez pindah ke City Gav Oke, Gavi ke Inter Berardi ke Leipzig Goretzka ke Juve Oh, Balde sekarang ke Milan Oke, Tumben Tahanoglu ke Chelsea Nico Williams ke Liverpool Hakimi ke Bayern Merino ke Liverpool Upamecano ke Spurs Ya, oke Cruz ke Roma loh Oke, gue kaget banget dulu Dan Morata ke Newcastle Tapi lucu kalau bisa terjadi ya Oke, kalau dilihat-lihat disini Kayak Yut Akademi Bawaan kita Gak ada yang bagus sih Gue hampir lupa ngecek Dari awal musim tadi Ya, sisanya mungkin gue buang aja Tinggal gue lihat dulu Untuk hasil Scouting and update bulan pertama ini Oke, scouting and update bulan pertama Disini kelihatannya lumayan bagus nih Kayak Mungkin Luigi Bernard Potential 83194 Umur masih 15 tahun Oke, value 2,8 juta Ini hoki banget gue Baru Awal-awal langsung dapet yang bagus Terus ada kayak Mungkin Jacopo Esposito Gue gak butuh keeper dulu sih ya Keeper kita masih muda soalnya Dan Jacopo Esposito disini Potential 73194 Value lumayan sih Dia kayaknya bisa main Gue liat kayak ini Antara CDM atau center back Gue nanti liat dulu deh Dan sisanya mungkin gue Oke, dia overall 65 Tapi sayangnya masih 15 tahun Mungkin Ya, tahun depan baru bisa kita promote sih Ini kayaknya gue ubah ke right wing aja deh Karena dia lumayan Di right wing kayaknya Dan siapa tau bisa langsung naik overall aja 67 kayaknya Ya, oke Gue bakal langsung Ubah posisi juga buat Jacopo Jacopo di sini Ya, dia kayak center back sih Dilihat dari statsnya Jumping Soalnya 65 Dan juga dia Kalau nggak usah tinggi Tinggi badannya lumayan tinggi ya tadi Ya, 198 cm Ya, makanya Center back sih Cocok Ini bulan kedua Gue nemu 2 lagi Atau 3 nih Ada Valir Berardi Sama Coppola Aduh, tapi keeper sih Ya, mungkin value juga begitu bagus Matias Salah Yang nggak dibawa Ya, mungkin nggak Sejuta amat harganya Tapi kayak overall lumayan sih Jadi gue sign Dan Berardi Umur masih 15 tahun Tapi nggak masalah Gue masih bisa kembangin dia Jadi, itu dia 2 pemain Sisa gue tolak Oke, jadi dia Kita lihat dulu Buat di scouting update Bulan ketiga Ada Giorgio Greco Disini Potensial lumayan Overall lumayan Value 1,2 juta Langsung gue ambil Ehm Sisanya kayaknya nggak ada yang bagus deh Ya Oke, gue langsung reject semua Oke, ini bulan Desember Gue nemu 2 pemain Youth Academy Yang kayaknya bagus nih Ada Domenico Bianchi Dan Domenico Ricci Ada 2 Domenico disini Ehm Ya, ini kayaknya langsung gue lihat Value 1,2 juta Langsung gue sign Kauat Bianchi disini Oke Ini tetap gue ambil sih Sebab 175 Misalnya mungkin nggak ada yang bagus Gue belum butuh keeper kedua Atau ketiga ya Karena masih kepake keeper sekarang Oke Ini tadi sebelumnya gue nemu Di bulan terakhir Roberto Moretti Tapi sayangnya tadi Youth Scoutingnya langsung Hilang Karena udah bulan terakhir Ehm Dia umurnya masih 15 tahun Tapi gue bakal coba ubah jadi left wing Supaya bisa naik overall Disini udah ada yang Umur 16 tahun sih Tadi kayak Ricci disini Udah 6-2 ternyata overallnya Belum naik dulu disini Tapi gue bakal pertahanin Tapi kayak salah disini Kayak langsung auto-goo promote Tadi tuh sama Jacopo ya Jacopo langsung juga auto-goo promote Dan sisanya mungkin masih bertahan Oh bentar Bianchi udah 65 nih Gara-gara gue ubah posisi Dari CM Jadi CAM Ternyata Naik overall langsung tinggi banget Gue promote juga deh Sisi mungkin gue pertahanin dulu Ini Bernardi sih Gue pengen banget langsung gue promote sih Karena buat persiapan Ya buat bersaing nanti Buat T-seri A kayaknya Oke gue bakal langsung skip Sampai ke akhir musim pertama ini Seperti apa nih Hasilnya buat Versi Palu Eh sorry Ferasil Palu Namanya kayak Versi Palu soalnya Oke Feral Pisalo disini berhasil Untuk finish di peringkat ketujuh Buat di musim pertama Sebagai tim terburuk di Liga Italia Not bad Tapi Disini ada playoff nih Penentuan buat Promosi Ke Serie Kayak musim pertama Kita gak mungkin langsung promosi sih Karena tim kita masih seadanya gitu Tapi yang otomatis promosi Cremonens Palermo juga disitu Ikutan ke Serie A Juventus yang juara ke Italia disini Spazia Oke Ini di relive Spazia Mereka Mungkin Berbanding terbalik banget Tapi Spazia yang lolos lagi ke Serie A Kita dimana nih ya Oke Kalau langsung di quarter final Sama Spazia Emang Spazia punya tim OP sih Mereka ngapain degradasi gitu Ngapain degradasi juga ke Serie C gitu Oke City juara Super Cup Oke Real Madrid sih juara UCL Lewat adu penalti lehon Bayern Di rupa oke MU disini Berhasil menangin Euro Palik Ada bawa-bawa tsunami trofi Karena next season Dia bakal Main di Super Cup Tawan Madrid Konferensi kejuara Aston Villa Seperti biasanya Dan ini buat Euro Kita gak terlalu peduliin Tapi kita bakal asli liat dulu Buat Squadnya si Feral Pisalo Ini dia Jadi squad udah lumayan sih 65 plus semua Keeper kita tuh Fizik Nako Itu masih Umur muda loh Masih 21 Atau 22 tahun Dan makanya disini masih gue tetep pertahanin gitu Terus kemudian disini dari stats Kita liat Alessio da Cruz Yang pencetak gol terbanyak Felici 11 goal Lamantia juga 10 gol Ya mungkin ini Musim depan perlu gue replace sih Tapi tenang aja Kita udah punya pemain Newt Academy Yang lumayan Dan top assist Adalah Carraro Yaitu CDM Asal Italia disini Yang Mungkin masih tetep gue pertahanin deh Karena mungkin Posisi krusial kita disini Adalah penyerang Kayaknya Buat musim Kedua Tapi perkembangan udah bagus sih Buat Squad-squad kita Gue juga gak tau Buat musim depan Dapet transfer budget berapa Kita liat disini Mungkin 22 juta Gue gak tau Bakal dapet berapa 10 juta mungkin Semoga Tapi gue usahain season kedua Kita bisa langsung promosi ke Serie Dengan Tim kita yang bakal Lebih kuat lagi gitu Langsung kita mulai sih Season kedua Rebuild Feral Pisal Oke ini baru penjualan pertama Kita di musim kedua nih Gue lupa nama siapa Ini pokoknya center back Karena udah numpuk juga Posisi center back Loris Baceti Yang gue jual ke Samdoria 600 ribu Good luck disana Oke ini kedalaman squad Kita cuma ada 23 pemain cuy Dan Kita tau Di musim sebelum itu Itu banyak banget Pemain yang Feral Pisalo Ini gitu Minjem dari klub lain Dan akhirnya Makanya disini udah pada pulang semua Transfer budget Kita dikasih 7 juta Sebenernya gue bisa ikut Pramusim Atau mungkin jual beberapa Pemain lagi Dan baru gue bakal coba Ngelengkapin Kedalaman squad gue Di season kedua ini So Langsung kita lanjutin Untuk rekapan transfernya Oke kita mulai Buat ngepromosin Pemain dulu deh Ini udah 16 tahun Mending langsung gue promote Kayak Berardi Gue butuh Leftback cadangan Karena leftback yang musim sebelum itu Itu pemain pinjeman gitu Gue langsung promote Kemudian Greco Terus juga kayak Ricci Dan terakhir adalah Roberto Moretti Yang akan jadi winger cadangan Nuama Karena left wing Andalannya Feral Pisalo Bakal gue coba jual Sayangnya Lugi Berardi Belum bisa gue promosi Umur 15 tahun Tapi liat Overall udah 70 Ini udah gila banget Oke ini kalau nanti Striker utama kita Yang asal Italia Yang umur 30 tahun Andrea Lamantia Gue jual ke Lake Postan 900 ribu Karena Striker kita Udah punya Ini kan Striker Dari Academy Jadi makanya Mending gue utamain itu Dan ini dia Felici yang gue jual Buat winger kirinya Feral Pisalo Yang beneran Ya karena udah ada Nuama Sama udah ada Moretti Jadi mending gue jual aja Buat Mattia Felici disini Meski burung-bur dia Masih muda Cuman potensialnya Dia gak jalan Damage potensial Dari musim pertama Gak tau kenapa Jadi makanya Mending gue jual aja Oke ini kalau nusah CAM kita Yang jadi top score Musim sebelumnya Dela Cruz Atau Dacruz Ini gue jual Ke Southampton 2,8 juta Tapi gue bakal Langsung replace dia Sama pemain Italia Yang mungkin Ini pemainnya lumayan Dan semoga aja Bisa bawa kita What promosi ke Serie A Di musim kedua ini So Langsung liat saja Pemain yang gue beli disini Disini gue beli Centerback baru Wisdom Amei Ya mungkin kalau bisa kalian Main Road to Glory Pasti demen buat beli dia Wisdom Amei disini Gue beli dari Everton Gue juga gak tau Kenapa dia ke Everton 1,5-4-5 juta disini Sebenernya karena kita Pengen Regenerasi Squad juga Karena ada Centerback yang bakal Pension di akhir musim ini Mending gue beli aja Itu dia Jadi Wisdom Amei Welcome So Oke ini dia Kita nge-sign Buat penggantian Dacruz Kita beli Gianluca Gaitano Dari Napoli Ini kalau gak salah Rekord transfer juga Kita cuma beli Harganya 4 juta doang Buat pemain Overall 73 Not bad Dia potensial juga lumayan sih Jadi welcome disini Buat Gianluca Gaitano Yang akan menjadi CAM utama kita Musim kedua ini So Ini dia Seperti menjadi Pemain terakhir yang gue beli Yaitu Filippo Ranucci Ini kalau gak salah Pernah gue pake juga Di rebuild FC Komo Zaman FIFA 22 kemarin Dan ini gue bakal Coba jadiin dia CDM utama kita Demi membawa kita Ke seri A sih Di musim kedua ini Kita beli dari Juventus 4,2 juta Dan ini transfer budget gue Abis Tapi at least worth it sih Buat Ranucci Di sini yang overall 72 Untuk memperkuat Feral Pisalo Jadi gue bakal Langsung lanjut aja Sampai ke Bukin deadline day Oke setelah kita Ngebeli Filippo Ranucci Sebesar 4,2 juta Dari Juventus Ini season transfer budget gue nih 30 euro doang Gue gak tau mau beli apa lagi Gue kepikiran Ini buat ke depan ya Nanti kalau pas Muncul ini kan Hasil scoutingan bulanan Terus kita Wow dapet main bagus gitu Nah itu cara nge-sign nya gimana cuy Kita gak punya budget Buat nge-gajinya Ya kita liat aja ke depannya Semoga Dapet Ini dia Keuntungan kita buat ke depannya Oke ini dia buat scoutingan Bulan pertama kita Di season kedua Buat Youth Academy Gue nemu Samuel D'Angelo disini 57-75 overall Potential 78-994 Umur masih 15 tahun Ya tapi lumayan sih Gue bakal langsung coba Sign dulu Oh iya Gue punya duit atau gak ya Punya Punya ternyata Oke sisa ini langsung gue reject aja Oke kita udah MP deadline day disini Gue gak bakal beli pemain lagi Dan ini mungkin buat hasil rekapan transfer Kita nge-sign Filippo Ranucci Terakhir 4,2 juta Ini rekor transfer Richie gue loan dulu Karena udah ada Rano Chia Tapi Richie disini Tenang aja Dia bakal langsung naik overall Temenem langsung tuh kan Gaetano disini Yang kita beli dari Napoli Kemudian Amai Yang kita beli dari Everton Esposito ini center back Muda yang kita loan dulu ke 20 Ada Cruz kita jual Salah gue pinjem dulu Ini buat jadi striker utama Overall udah naik ke 67 Nice Dan kemudian Felici disini Yang gue jual ke Pisa Taman Tia gue jual ke Poznan Baca DT gue jual ke Samdoria Ya banyak banget pemain yang gue jual Karena buat regenerasi squad Dan demi bawa Feral Pisalo ini Promosi ke Seria Semoga aja Atau buat otomatis promosi Mungkin saja gitu Dan ini mungkin buat rekapan transfer Klub lain Kalau kalian penasaran Barela pindah ke MU Siap-siap senangin trofi Beraru Silva disini Pindah ke Atletico Arahul kenapa pasti pindah ke PSG Gue gak tau Marquinhos Oh karena ada Marquinhos disini Yang pindah ke Dortmund Menarik Martinelli ke Leipzig Saliba ke Barcelona Kamavinga ke Inter Gue gak tau kenapa Liat Kamavinga pasti wajib ke Inter Dan ada Schlotterbeck yang pindah Ke Leverkusen Cancel ke Dortmund Dan kemudian ada Sule ke Arsenal Oke Lord Darwin Nunes ke Roma disini Mendes ke West Ham Stones ke Napoli Dan ya ini sisanya Buat lainnya Oke Gue bakal Langsung lanjut dulu Jemput ke depan Dan ini buat hasil Squad kita nih Ya Squad kita udah bagus semua Sudah ada yang 7-4 Gaetano emang Emang ini agak sedikit Curang sih Kita beli langsung pemain OP Demi buat bawa Feral Pisalo Langsung promosi Ke Seria gitu Di akhir musim ini Dan mungkin Buat Youth Academy Ini kenapa ada yang gue Call down the minute Ini harusnya gue Release Dan Bernardi Ini udah umur 16 tahun Jadi langsung gue Promote Yes Akhirnya kita Semakin kuat timnya Dan di Angelo Ya gue pertahanin dulu Sampai umur dia 16 tahun Oke disini gue Gue nemu Pemain muda lagi nih Umur masih 15 tahun juga sih Tapi liat Overall 056-174 Potential 77-74 Ini Gue yakin Kayaknya bukan CDM Karena dia punya Pace yang bagus Langsung gue sign aja Sisanya mungkin Gue reject Karena ga keliatan Bagus semua Tapi sayangnya Buat bulan terakhir Scouting kita Karena cuma 3 bulan doang Ini ga ada yang bagus semua nih Ini bahkan liat Ada yang Overall 21-29 Wow Ini Bapuk banget Oke sebenernya sedikit Bisnis juga Di Winter Transfer Season Kedua Rebuild ini Gue tadi ngelon Dua pemain Moretti ke Raya Falecano Dan Berardi ke Granada Ya gue pinjemin Dua pemain Akademi ini Ke Liga Sepanyol Dan Parigi Ini yang gue jual Ke Swansea Karena kita udah punya Ini kan Right wing dari Akademi kita Si Ini siapa namanya Tadi Bernardi Udah 72 sekarang Overallnya Tapi squad kita udah Semakin kuat Udah hampir 70-an Semua sih Dan gue harap Kita musim ini Bisa promosi Itu yang gue pengen banget Ekspektasi gue Cukup tinggi Tapi gue yakin gitu Oke Veral Pisalo disini Resmi untuk Berjuang di seri B Ya akhirnya juga Kita di musim ketiga Nanti akan langsung Main di seri A Tapi disini Beda 1 poin Sama Kagliari Ini tackle race Yang luar biasa juga Ada FC Komo juga Mungkin menjadi saingan Tapi sayangnya disini FC Komo harus Lewat jalur Playoff sih Buat bisa Promosi ke seri A Barang Parma Empoli Modena Samdoria Dan Venezia Oh Atalanta yang juara Coppa Italia Kita liat Veral Pisalo Di Coppa Italia Apa kabar nih Oh gila Sampai quarter final Dan ini satu-satunya Tim dari seri B Yang mampu lolos Ke quarter final Nice Oke FC Komo disini Berhasil buat promosi Ke seri A Lewat Jalur agregat 34 menangnya Lawan Parma Oke Madrid Juara UEFA Super Cup MU gagal Tsunami Trophy Well MU gagal Tsunami Trophy Sepertinya Karena disini PSG yang juara UCL Inter yang juara Europa League Atalanta Wow Atalanta udah menangin Dua piala cuy Sama Conferencing juga nih And there you go Buat Veral Pisalo Jujur Ini Ternyata Pemainnya gue pinjemin Ini Overhand Drastis semua Nanti gue bakal kasih liat Tapi ini dia Buat pemain-mainnya Perkembangan udah luar biasa juga 70an ke atas Dan Ini yang paling bikin kaget VZ Nako Keeper kita Itu udah 79 Dan kayaknya gue gak butuh Keeper baru sih Karena dia luar biasa juga Bagus ya Damage potensialnya nendang gitu Disini ada beberapa Pemain yang bakal pensiun Di akhir musim Kayak Michelle Champurese disini Yang umur 33 tahun Anehnya Ini Masih tergolong muda sih Buat pensiun Letizia juga loh 34 tuh Udah tergolong muda Buat pensiun gitu Satu lagi tuh Carraro Ini dia Maka pensiun Di akhir musim ini Ini Tuh liat Kayak Esposito udah Plus 5 Yang auto jadi Pemain center back Mungkin buat musim depan Dan kemudian Tadi kayak Ricci Ricci udah plus 5 juga Yang bikin kaget Moretti Langsung plus 8 Dipinjemin Gila Ini bakal jadi Left wing starter Kayak buat musim depan Saingan sama Patrick Nuwamah Dan sama tadi kayak Luigi Bernardi Udah 76 Dan sama Salah Salah udah 72 Ini gila buat perkembangannya So Mungkin gue langsung Kita lihat dulu buat ini ya Goal terbaik adalah Si Carlo Buric Netak 22 Gaitano 20 Gaitano 20 Muamah 20 Gual Komanyun 11 Gual Dan Ranucia 7 Gual Asis terbaik adalah Gaitano Ya ini Signingan Baru kita semua pada Bagus-bagus nih Mainnya Kayak Gaitano sama Ranucia Sehingga Gue bakal langsung putar Season ketiga Karena season Menarik Kita bakal langsung Main di Serie A Meskipun Squad kita belum Terlalu Apa ya Tangguh Buat bisa bersaing di Serie A Tapi kita bakal buktikan saja Let's go Sebenernya musim ketiga ini Gue gak bakal ribet-ribet Buat beli pemain sih Ya dikasih budget tadi 13 juta Tapi gue perpanjang kontrak Pemain Kayak tadi Ranucia Gaitano Itu kontrak Kalau langsung mau habiskan Dan disini Sisa budget cuma 7 juta Ya paling gue Beli Mungkin writeback baru deh Ya mungkin writeback baru Dan disini Writeback Dan CDM Dari Youth Academy Langsung gue promosi Karena udah umur 16 tahun Dan kayaknya buat writeback yang tadi Gue langsung pinjemin Dan buat si Bergonzi Kayaknya gue jual Mungkin Mungkin kayak gitu deh Mungkin dia jadi pemain cadangan Gue gak tau Tapi ya kita bakal langsung Lihat saja Rekapan transfernya Buat season ketiga Rebuild Peral Pisalo Penjualan pertama kita Di season ketiga Ini dia buat striker Yang menjadi top scorer Di musim sebelumnya Si Burik Atau Butic Sorry Kalau Butic Gue jual ke BS Young Boys Karena kita udah punya Ini kan Striker Italia Dari Youth Academy Demi kita si Salah Yang overall udah 7-2 sih Udah mantep banget Pokoknya Oke ini satu-satunya pemain Akan gue beli Di musim ketiga ini Karena gue fokusin Buat ngembangin pemain-main aja Ini buat regenerasi squad Udah beres Dan mungkin Buat musim keempat Nanti kita liat aja ya Kalau bisa emang Di season ketiga ini Di seri A Kita emang Mungkin kesulitan Terancam buat Degradasi Barulah season 4 Kita bakal rombak squad lagi Tapi ini dia Kita cuman nge-sign Michael Kayode Rideback Karena posisi rideback Yang perlu gue butuhin banget gitu Jadi welcome to the club Di sini Oke masih sisa budget 6 juta Tapi kayaknya bakal gue pake Untuk perpanjang kontrak pemain Di season ketiga ini Dan ini dia Buat rekapan transfernya Kita banyak banget jual pemain Dan cuman beli Satu pemain doang Kayode Ini longo sama di Angelo Pengen gue coba Long glitch dulu Nanti juga bakal pulang Di bulan Januari Balestero ini gue jual Verze Leti Yang gue jual ke Dundi Erich Heligiu Ini gue jual ke Demir Spor Pemain asal Rumania Ya betul Dan ada Butic Yang gue jual Berarti sekarang isi squad gue Udah penuh dengan Pemain Italia semua sih Sesuai dengan objektif Yang kita inginkan Kayak buat rekapan transfer Pemain-main Yang mahal Pedri ke MU Kemudian Gakko ke Arsenal Gouvardio pulang lagi ke Leipzig Openda ke Liverpool Balde ke Arsenal Kolmwani ke Madrid Botman ke Leverkusen Ugarte ke Spurs Julian Alvarez Kastonvila Kim Minjai ke Chelsea Almada ke Sociedad Konate ke Sevilla Santé Gugamini Egy Mene Ke Leipzig Dan Mikel Merino Pindah lagi Oh Gabri Viga pulang Ke Eropa Ke Juventus Dan ini buat squadnya Ya Lihat udah 7-4 plus semua sih Jadi udah lumayan bagus Udah lumayan solid juga Ya Pisik Nako Disini udah 80 Jadi Kita OP sama keeper sih Kalau bisa dilihat Oke Kita bakal langsung Advances Sampai ke akhir musim Ketiga ini Let's go Oh oke Musim pertama Feral Pisalo Debut di Serie A Mereka bisa finish Peringkat ke 7 cuy Tapi disini kita Kalahnya baik banget cuy 10 kali 9 kali ya draw Tapi disini juga Goal difference lumayan banyak sih 27 kali ke goalin 92 kali Jata goal Dan 65 kali kebobolan Ya nice Kita bakal balik di conference league Musim depan sih Beda 3.0 Sampai Atalanta Juventus Yang keluar sebagai juaranya Dan mendominasi Serie A ini Napoli Yang juara Coppa Italia Kita Oke Back to back Buat nyampe quarter final disini Not bad ya Oh gila Sutirol dari seri B aja Bisa lolos quarter final cuy Tapi saya harus kalah sama Roma Oke Inter yang juara Super Cup Juventus Juara UCL Mereka gagal treble winners Untungnya Euro paling juara Borussia Dortmund Lawan Milan Dan PSV Yang juara conference league Ada World Cup Ya ada World Cup bisa deh Tapi Kita gak terlalu peduliin Tapi Verapisa loh Musim depan bakal main di conference league Nice Dan ini buat squad deh Oke Udah Pada mode 80an semua sih Overallnya Kayak disitu Center back udah kuat Kemudian Coward line depan Trio depan Atau quartet depan Udah Mantep sih Menurut gue Udah perfect banget Dan disini emang Kedalaman squad kita Menipis banget Cuma 23 pemain Tapi Mungkin musim depan Gue bakal coba Datangin Back pemain Demi Memperbayang kedalaman squad sih Gue terbaik Cetak oleh Roberto Moretti Yang dimana Ini musim sebelumnya Dipinjem Ternyata langsung Glitchnya jalan gitu Buat Naikin overall pemainnya Dan disini udah Plus 7 Overall 41 Gaitano Top score kedua Berardi Top score ketiga Salah Top score keempat Dan Muamah Sebagai super sub sekarang Top asist Ada Gaitano Terus ada Domenico Bianchi Moretti Jadi top asist Ketiga Dan ada Salah Dan ada Bernardi juga Quartet depan Udah lumayan OP sih So Kita bakal Langsung lanjut aja Musim keempat Dan pertama kali Kita bakal Nyicipin Kompetisi Eropa Jadi langsung kita Pulai saja Oke jadi dia Awal musim keempat Langsung kita mulai Dengan nge-sign Pemain free agent Ini gue nemu Center back Lumayan Luca Ranieri disini Lumayan buat Kedalaman squad kita Jadi welcome Welcome to the club Dan disini Gue Mungkin butuh banget Buat keeper kedua Valerio Giordano Karena mungkin Keeper kedua kita Itu overall masih kecil banget Jadi makanya mending gue sign Gak tau ini regen siapa Tapi gue beli Welcome Dan disini gue beli Full back baru Antonio Candela Ya mungkin Kedalaman squad Buat left back sih Meskipun posisi dia right back Jadi welcome to the club Dan juga kita butuh Striker cadar baru Eddie Salcedo Karena striker cadangan Kita yang sekarang Itu overall kecil banget Jadi makanya kita Butuh nambah kualitas Kedalaman squad Dan lain-lain ya Jadi welcome buat Eddie Salcedo Kita datengin dari Inter Milan 7 juta Mungkin karena disini Gaetano Ini pemain yang Mungkin Ngebawa kita Proposi ke seri A juga Sebenernya dia udah Susah naik overall sih Jadi mending gue jual Ke AC Milan Jadi ke club rival Gak masalah 40 juta Yang penting kita Dapet untung Dan disini Karena gue kepikiran Juga kan Kau rasa Kita udah punya Bianchi Pemain CAM Dari Youth Academy Yang akan gue Jadiin starting 11 Jadi sekarang Gue kepikiran Buat cari Ini sih Buat cari Mungkin CAM cadangan Dan mungkin Gue nemu sih Beberapa CAM cadangan Yang potensial Lumayan gitu Buat ngantiin Sosok kayak Gaetano Atau mungkin Bianchi Buat kedepannya Itu dia Jadi guta kesar Buat Gaetano Di Milan Well karena kita tau CAM baru jual Gaetano Dan udah ada Bianchi Jadi CAM Andalan sekarang Jadi disini Gue beli Si Simone Dari Barcelona 14juta Ya mungkin Harganya cukup Bargain Juga Buat pemain Potensial Tinggi Tapi Pak Fundi Akan Berjadi Baku Cadangan Bianchi Cuman Ini Bakal worth it Juga Buat Dikembangin Kedepannya Jadi Welcome to the club Oke disini Gue beli Wing kanan Cadangan Yang lebih berkualitas Juga Sekarang adalah Luca D'Andrea Dari Saswolo Ini pemain muda Agak terlupakan Tapi Kita beli 12juta Jadi Welcome to the club Oke udah DMP Deadline Day Disini Kita beli Banyak pemain Jual Mungkin Cuman Jual Dikit Pemain Disini Volpay Kita jual Buat Keeper Terus Tadi Radiary Kita datangin Free Jadi Giordaro Kita datangin Free Candela Yang kita datangin Dari Venezia 7,6 Juta Salcedo Disini Yang kita Beli Dari Inter 7 Juta Gaetano Yang kita Jual Kemilan 40 Juta Terus Ada D'Andrea Disini Yang kita Beli Dari Dan Itu dia Buat Signingan Jadi Cukup Banyak Pemain Kita datangin Gue Pemain Free Agent Ya Pokoknya Buat Ngelengkapin Kedalaman Squad Dan Mungkin Buat Nambahin Kualitas Team Juga Dan Buat Lineup Kita Udah 80 Semua Kecuali Esposito Tapi Bentar Lagi Dia Bakal Overall Dan Mungkin Juga Oh Ya Gue Hampir Lupa Lihat Buat Transfer Tim Lain Apa Kabar Oke Ada Sunset Pindah Ke De Kastel Sobos Lai Pindah Ke Bayern Pulang Lagi Ke Jerman Gonzalo Ravos Karsenal Bruno Fernandes Ke Real Madrid Brian Broby Ke Juventus Ini Abdullah Gue gak tau Regen Siapa Pemain Lebanon Ini agak Random Terus Ada Arda Gulir Yang Pindah Ke Leverkusen Ya Pokoknya Banyak Banyak Disini Buat Pemain Main Yang Pindah Oh Ya Grup Conference League Apa kabar Oke Sebenarnya kita gak terlalu peduliin Tapi di grup Buat Conference League Ada FC Utreh Bohemia Dan Zagreb Ini grup yang lumayan gampang sih Dan Pokoknya kita keluar sebagai Juara grup Dan Berdominasi grup ini Dengan mudah Jadi Langsung gue skip aja Sampai akhir busin Ah sorry Akhir busin pertama kita Tampil di kompetisi Eropa Yaitu di Conference League Holy Shit Oke Veral Pisalo Di season keempat Disini Berhasil Berdominasi Serie A Ya gue penasaran sama timnya Kayak gimana sih Sampai bisa Ya liat Nyalahin Napoli Inter Juve Roma Milan Itu Gila sih Ini dia Piala Serie A pertama Buat Veral Pisalo Atau Persi Palu Ya kedengeranya Veral Pisalo Itu kayak Persi Palu sih Dan Coppa Italia Juga kita ada disini Juara Lawan Juventus Ada kemungkinan buat Treble sih Mini Treble Karena Bukan UCL Dan Super Cup ya Juara ada Borussia Dortmund Lawan Juventus Oke PSG Berhasil juara UCL Mereka Kalau usah Udah dua kali ya Di rebuild ini Oke mantap sekali Dan Slavia Praha Yang bisa juara Europa League Lawan Olympique Barcai Wow Barcai bisa botling Yeay Veral Pisalo Berhasil berhasil Menjuara Convergence Veral Lawan Frankfurt Group Stage Oke Kita kalah sekali itu Pertanian pertama Lawan Zagreb Disitu Nice Kemudian Ralf 16 Kita ketubu Soap 20 Kita bantai 72 agregatnya Dan kemudian Lawan Rapid Win 41 agregatnya Dan semifinal Lawan Augsburg Ini dibawa Extra time kayaknya Karena ini Agregatnya ketat banget Itu skornya Dan kemudian ada Ya Mudah Segitu doang Gara kompetisi Timnas Ini buat timnya Liat Moretti udah 90 Salah 88 Bernardi 88 Bianchi 86 Ya paling kecil Paling overall 84 Itu udah bagus banget Kualitas timnya Moretti gilas Udah 90 itu Padahal pemain Akademi Yang mungkin Sempet Apa ya Ngebug ya Bukan ngebug sih Ngeglitch Overallnya Dan ini buat Goal terbayak Dan asis terbayaknya Moretti ternyata Sebagai top goal scorernya 30 goal dia cetak Di seri A disini Di UHL Cuma nyetak 6 goal Total 38 goal dia cetak Beda 1 sama Matias Salah loh Yang dimana disini Dia nyetak 37 goal Bianchi juga 31 goal Dan Ini gila Setiga ini Berbanding jauh banget Sama Mencetak goal lain Valero Berardi Cuma nyetak 9 goal Left back lagi Bernardi cuman nyetak 8 goal Oh karena Kayaknya gue ubah Development plan nya Jadi ini deh Yang tukang oper Jadi makanya Asis Jadi top asis deh Moretti top asis kedua Salah Top asis ketiga Bianchi top asis keempat Dan Giorgio Greco Di sini Top asis kelima Ya ini Didominasi sama pemain Akademis gue sih Tapi Luar biasa emang Plus 8 overall Buat Roberto Moretti Dan mungkin sekali adalah Sama market value Lihat Market value nya Moretti naik drastis Ini Siapa nih Bentar Bianchi 432% Naiknya gila Salah 227 Ya itu Paling naik tinggi Si Bianchi Sama Domenico Ricci Plus 8 Ya ini Gila sih Gue gak nyangka banget Staff upgrade tuh Staff kepelatihan Coaching staff Itu OP banget Kalau buat ngembangin pemain Dan ya makanya ini Banyak banget market value Naik dan overallnya Naik drastis banget Oke kalau pemainnya Lu rajin main Itu Naik overall bisa gila-gilaan Oke Masih kita buktikan saja Buat Feral Pisalo Di season kelima Yang bakal tampil Di UCL Let's go Oke boys Jadi dia musim kelima Yang dimana kita akan main di UCL Kita dikasih budget 114 juta euro Yang dimana disini Gue bakal coba Nambahin kualitas team Dan kayaknya Gue bakal coba Beli center back baru Kayaknya tadi ada pemain Yang udah kejual Kayaknya Tapi gue gak tau siapa Ya center back Mungkin titik lemah Esposito Mungkin jadi pemain Super sub deh Buat musim ini Karena disini Gue udah punya Center back andalan Buat nambahin kualitas Pertahanan kita Dan ini dia Center back Yang gue maksud Adalah Bastoni Yang kita beli dari Inter Milan Ini lucunya Bastoni dia overall 90 Tapi kita beli harga Cuman 86 juta doang Itu harga yang Bargain banget gitu kan Buat pemain yang umurnya Masih 28 tahun Dan overallnya tuh Tinggi banget gitu Dan gue harap sih Damage potential Mesti bisa jalan Jadi makanya disini Bastoni cocok banget Buat Memperkuat pertahanan kita Apalagi kan kita main di UCL gitu Jadi demi bersaing dengan Tim-tim Raksasa Eropa lain Jadi welcome to the club disini Buat Bastoni Yang kita beli dari Inter Milan Ya Anehnya disini dia loyal banget Soal Inter Milan Tapi Agak-agak realistis Langsung gue beli disini 86 juta Jadi welcome Buat Alessandro Bastoni Sekali lagi Dan ini pemain bawaan Asli Feral Pisa Lo udah kejual Kalau usah ada satu lagi Tadi gue lupa siapa Dan ini Komanion Kalau gak salah Right wing Matiak Kompanyion Yang gue jual ke Hamburger SV 3,8 juta Oke Ini dia Udah nyampe deadline day Tapi budget disini Ada sisa 28 juta Gue gak tau nanti Kayaknya Winter Transfer Bakal coba beli pemain lagi Atau tidak Tapi ini dia Mungkin buat Rekapan transfernya Kita bakal sekalian Coba liat Rekapan transfer Tim lain juga Karena disini gue cuman Ngelun pemain Ini Fitri Yeli Juga pemain bawaan Feral Pisa Lo Gue pinjong ke Feral Bace Kompanyion Tadi kita jual ke Hamburger Pilati Gue jual ke Celtic Dan ada Bastoni Satu-satunya pemain Kita beli di Bursa Transfer ini Sergi 86 juta Dari Inter Milan Ini kalo buat Yang dari klub lain Kita liat disini Ruben Dias ke Leverkusen Ini random banget Rodri ke Bursa Dortmund Joe Felix ke Leipzig Botman ke Juventus Gakpo ke Monaco Polmuani ke Brentford Oke Terus Ada Bastoni tadi Dan ada Bremer Yang pindah ke Nottingham Forest Redondo Pindah ke Leicester Kemudian ada Ugarte Pindah ke Juventus Matistel Pindah ke Burnley Florentino Pindah ke Spurs Sudakov Pindah ke Real Betis Lozek Pindah ke Atletico Dota Ke Esmonaco Madison ke Barcelona Ini paling random Dan Fran Garcia Ke Atletico Agak berhianat Dan ada Diomande Dan ya Locatelli ke Liverpool Oh padahal Gue pengen nger dia sih Padahal Kalo gue butuh CDM lagi Oke Oh iya Kita bakal liat dulu Buat squad kita Dan nanti baru Grup UCL Apa kabar Ini dia Jadi udah 8-5 plus Kayode Berardi Ciarodia Keeper juga Pisik Nako Disitu 88 Dan ya Langsung kita liat aja Grup UCL Apa kabar nih Oke guys Ini dia grup UCL kita Buat Feral Pisalo Di season ke-5 Ada Leipzig Lons Kemudian ada Praha Juga disini Mungkin ini grup yang Not to bad sih Bukan buruk-buruk banget Dan bukan grup neraka juga Tapi Leipzig yang perlu kita takutin disini Sehingga gue bakal langsung lanjutnya Sampai bulan Januari Untuk liat progresnya Feral Pisalo Di grup stage Champions League ini Mampukah kita lolos Ya 100% lah ya 100% Buat lolos ke babak enam sebesar Oke guys Ini dia Kita berhasil Buat jadi juara grup Di grup C UCL ini Arsilons Yang kedua disini Dengan mereka Mendapatkan 7 poin Slavia Praha Yang ke Europa League Leipzig loh Ini di luar dugaan Leipzig Punya pemainnya bagus-bagus Mereka Malah gak lolos Kemana-mana gitu Tapi Feral Pisalo disini 0 kali kalah 0 kali draw juga Round of 16 Kita ketemu sama Atletico Waduh laman Patletico terus deh Buat round of 16 Tapi anyways Kita bakal langsung liat aja Round of 16 Apa kabar? Oh BTW Gue bakal coba liat dulu Transfer deh Soalnya kayak ada pemain Tadi minta keluar Dan kayak udah kejual Oke Tadi ada Candela disini Yang resmi kejual Dia emang Pengen minta keluar dari klub aja Kayak efek kontrak Gak demen gitu Lupa gue perpanjang Dan ada Pak Fundi disini Yang gue loan dulu Paling nanti Ya gue bakal pulangin sih Tapi gue bakal coba cari Lifeback baru nih Karena Kita butuh banget Lifeback Cadangan yang proper Apalagi kita bersalin di UCL Oke Jadi kita butuh lifeback baru Dan gue disini beli Andrea Cambiaso Dari Juventus Jadi welcome to the club Yang akan menjadi lifeback cadangan kita Kita beli dari Juve 34 juta Dan itu Akan menjadi Transfer terakhir kita Di season kelima Karena budget gue langsung abis Ya jadi cuman beli Cambiaso doang disini Di bursa transfer Musim dingin Tinggal langsung kita lanjut aja Buat lawan Atletico Madrid Alright here we go boys Ini dia buat First legnya Bakal main di Wanda Metro Poitano Dan kita bakal langsung Gaskan saja Uh Roberto Mohreti Top assist di seri A nih Ada spoiler juga Tapi anyways Ini dia buat Lineupnya Atletico Gak Oke Gaffi pindah ke Atletico Kemudian line normal Ini dari awal musim tadi Di Uwakosta jadi keeper mereka Dan ada Gravenberg Ini kayaknya Kecuali Nahuel Molina Sama Javi Galan doang Yang pemain aslinya Sisa itu Pemain-main Di luar Atletico Madrid Anyways Kita bakal langsung coba Quick sim disini Dan first leg Gue sama dulu Goal dari Salah Dan juga Moretti Lozek dapet kartu merah Disitu Beruntung banget kita Yuk langsung lanjut Main di home groundnya Feral Pisalu Oke lanjut Buat main di second legnya Disini Kita bakal langsung main Di home ground kita Agregat pasti dua sama Lineup mereka disini Mungkin agak beda sedikit Karena tadi ada yang kartu merah Ada Bera Rusilva Sekarang di startingin Gravenberg Gue gak tau kemana Dan ini dia Kita bakal main di Lino Turina Itu nama stadionnya Bera Alpi Salu Dan squad kita udah Banyak yang angka 90an sekarang Nice Apalagi buat trio depan Disini 2-1 Kita lost quarter final Berkat goal dari Moretti Di akhir-akhir Mantap sekali Jadi pahlawan dia Oke Kita langsung lanjut Buat main di quarter final nih Disini kita langsung ketemu Sama Real Madrid Buat first leg Kita bakal langsung main Di home groundnya Feral Pisalu dulu Ini line upnya Real Madrid Masih ada Dan Issebayos loh Ini gue cukup kaget Masih ada Militao juga Dan Ya tumbennya disini Bellingham gak dibeli Sama M.Yoto Liverpool Kita bakal langsung Mulai saja Untuk quick sim Oke Semoga gak ada yang injuri Atau dapat akumulasi Itu yang gue harapin Dan first leg Di Lino Turina disini Berapa skornya 2-0 dulu Berkat goal dari Bernardi dan Ciaro Dia Oke Kita bakal langsung Gas Mereka punya Mario Goetze Atau pemain Regen Gue gak tau Tapi Anyways Lanjut What main di Berabeu At second leg Dan ini Baru second leg Kita bakal langsung main Di Santiago Berabeu First leg Masih unggul Kita 2-0 Tapi ini line up Real Madrid Line up yang masih Sama kayaknya Bayer sama Vini di depan Dan ya gak ada perubahan Sama sekali Oke kita bakal langsung mulai kickoff disini Dan semoga gak ada yang dapat injuri Atau akumulasi Kalau salah tadi keeper kita sempat injuri deh Tapi oh lolos kita ke semifinal Berkat goal dari Berardi disini Salah dan Moretti 2-3 skornya Dan agret akhir 2-5 Oke Ini udah berkali-kali Lawan tim Madrid Dan next Semoga kita di Semifinal gak ketemu Soalnya tim Barcelona Kalau gak itu Kita perjalanan ketemu Soalnya tim Spanyol terus tuh Kita liat nih Lawan kita di semifinal Siapa So Ini dia Buat lawan Manchester City Kita di semifinal Bukan tim dari Asal Spanyol Tapi gue bakal liat dulu Lawannya di semifinal Siapa aja nih Oh ada Lons loh Ini Lons pasal segrup sama kita kan Dan ada PSG Oke Tapi agret mereka Mesti buat sama Tapi kalau bisa final Ketemu sama Lons Bakal lucu Karena Gue gak mau ketemu sama PSG sih Oke Kita bakal semulai saja First leg bakal main di home ground kita Lineupnya City Disini ada Xavi Simon Skopacic masih ada De Bruyne belum pensiun Tumben Patterson Kemudian Ederson Theo Hernandez King Blablabla Ya pokoknya lineupnya masih Kuat Masih ada halan juga disitu Oke Ini dia buat lineup kita Ya Moretti semakin OP Dari 94 Dari sebelum-sebelum Kita udah liat Tapi please Jangan ada dapet akumulasi Atau injuri Kita langsung mulai Quick simnya Gue satu dulu Skor Unggul dari Feral Pisalo Gul dari Esposito Dan Moretti Mantap Oke Kita bakal langsung Main di Etihad Stadium Lawan City di second leg Semifinal ini Oke Ini dia Kita bakal langsung mulai saja Second legnya Bakal langsung main di Etihad Stadium Lineup di City Disini Agak sedikit beda Mainin Bomb Gardner Burns Dan ya pokoknya ada beberapa main yang Baru kita liat Di second leg ini Dan ini buat line up kita Kayaknya belum ada yang naik overall lagi Jadi gak masalah sih Karena tim kita udah kuat Dan Let's go Lolos kita ke final Dan ini mengambil waktu Cuma 5 musim doang Dan resmi Feral Pisalo Bakal langsung main di final UCL Cuman belum tentu juara Dan ini Goalnya dicatat oleh Ciarudia Saling berbalas goal juga sih Gue liat disini Ranu Cia Gulin Dan Bianci Gulin Oke Kita bakal langsung liat Lawan kita di final UCL Siapa nih Kalo misalnya launch Itu lucu Oh oke Ini ada yang menang Player of Decision nih Ini Moretti kah Atau salah Kita liat Biasanya yang menang ini tuh Yang top scorer sih Moretti ternyata disini Nice Ada kemungkinan besar Roberto Moretti Ini pemain di Etihad Stadium kita Musim depan Kalo bisa juara UCL Atau mungkin gak ya Karena dia overall Paling tinggi gak ya Itu bisa menang Bawon Dior Jadi Congrats buat dia loh Di luar ekspektasi gue Dia bisa langsung menang Player of Decision juga Tapi seinget gue Gue juga pernah bikin kan Yang rebuild team Terburuk di FC24 Dan itu tuh Pemain akademinya Yang asal India Bisa menang Player of Decision juga gitu Ini agak sedikit Coincidence Tapi There you go Oh Langsung ditebus sama launch dong Gue gak nyangka Akhirnya bakal PSG Oh mereka kalah Agregat 34 disitu Nice launch Nice Pertama kali kita ditebus sama Team random lagi nih Setelah sekian lama Dan ini harus si launch Kita ketemunya Kita lihat kompetisi lain Bayer Munchen Oke ini udah kayak final UCL Final lawan Juventus disitu Mereka juara Konferensi juara adalah Lyon Oke Lyon kembali Ke jalur yang benar Dan disini Feral Pisalo berhasil Meraih Centurion Sebeda 15 poin Sama Juventus Gila juga sih Kita semakin Mendominasi Liga Italia Oke Yee Sports Super Cup juga Kita juara lawan Juventus 2-0 Nice Oh for God's sake Kita kalah sama Inter Di Coppa Italia Gagal tribal kita Tapi Yang apa-apa Inter kita kasih piala Satu lah Kasian mereka belum juara Apa-apa Dan PSG disini Juara Super Cup Lawan Oh iya Slavia Praha ya Mereka Juara Europa League Pusim sebelumnya Tapi mereka di Group UCL Mungkin lumayan oke juga sih Ini dia Kita bakal langsung Kita mesle launch Yang akan langsung kita Mainin final UCL nih Baru Mengambil waktu Musim kelima loh Padahal ada Sempatan gue Pengen lanjut Pusim ke-6 Tapi Oh iya Kalau bisa beres di musim ini Juga gak apa-apa sih Dan ini buat stats Oh iya bener Si Giordano Tadi Dia mainnya 19 kali tuh Efek si Pizik Nako ini Dia injuri Sempat injuri tuh Dan goal terbanyak Cetak oleh Moretti Ini gila sih Dia left wing Udah macam Cristiano Ronaldo Di Madrid sih Lihat Di seri A Ngetak 32 goal Dari 35 pertandingan Dan bikin 12 asis Top asis juga Kayak buat klub Di kedua Ada Mathias Salah Menjadi top score kedua Juga di seri A Sama Bianchi Oke Dan kemudian ada Bernardi Kuartet depan Emang udah OP banget buat kita Dan top asis ini adalah Moretti Ya lucunya disini Kuartet depan kita Left wing Right wing CHM Dan ST Itu lulusan akademis Semua Itu beruntung banget kita Oh iya Sekalian sama market value ya Market value nya Moretti Udah 235 Cuma naik 1% 1% doang market value nya Gak nambah Gak kurang Kemudian Ya nambah 1% Dan kemudian disini Mathias Salah Disini 22% naiknya Bernardi 42% Ciro dia 38% Ya udah 90% dia Gak nyangka juga gue Dan kemudian Bianchi udah 54% Naiknya Dan kalian bisa lihat sendiri Yang 70% siapa nih Kayode cuy Gila Ya yang naiknya Ini dia yang turun Pak Fundi Karena Tadi sempet dipinjem 242 siapa nih tadi Giordano Oke Dia jadi keeper kedua Tapi gara-gara Sering main Berkat keeper kita injuri Dia market value langsung naik Dan masih bisa berkembang juga Overallnya Ya bener Yang kita buktikan Top scorer UCL siapa nih ya Moretti kah? Oh ada saingan nih Moretti kalau bisa Yang goal in hat-trick Dia bisa Memenangkan sepatu emas Champions League Atau mungkin Udah auto jadi Pemain terbaik di Champions League Gue gak tau Top assistnya juga Moretti cuy Gila 5 assist dia bikinnya Kayaknya gue tau Furnier Regen siapa Pre-regen sih Itu pre-regennya Kolomwani Gue yakin Kemudian masih ada Thales Iya ini line-upnya Bagus banget Ada Onana Ada Velasco Ada Getson Fernandes Casale-nya Lazio Joachim Andersen Otavio-nya Alnasser Klasic-nya Yang pernah main di WSM kan Gue lupa sekarang Dia main dimana Tapi Ya ini line-up yang Kuat banget sih Kuat banget Buat launch Makanya mereka bisa ngalahin PSG Kita bakal main di Arena of Schalke Atau dulu namanya Gas from Arena Line-up Mungkin disini Kita bakal liat dulu Oke mungkin Pada ready semua sih Disini kayaknya Mungkin di Andrea Gue bakal coba Pafundi Dan Kambiaso Mungkin di cadangan Gue bakal bandingin dulu Richie sama ini Ya mending Mending mainin Ya mungkin Gak Ya dua-duanya Lebih lembut sih Tiga-tiganya malah Jadi oke Gue bakal Diemin Kayak line-up asli aja Dan kita disini main Pake ultimate Main 4 menit juga Gak usah ada yang diubah Ini kenapa Si Moretti Terang banget Gila udah kayak albino Dia Ya itu terang banget Gila itu Lightingnya broken Dan kemudian Ya ultimate Slider gue pake gak sih Gue lupa Ya belum deh Ya belum Gue masih ngetes Ngetes Tapi Ya masih belum Gue utak-artik Sama sekali Karena mungkin Buat career mode Berikutnya Gue bakal Coba pake sih Ya nanti Bakal series career mode Gue bakal Pake difficult to ultimate Plus slider So anyways Habis kalian tertarik Dengan series career mode Atau mungkin rebuild Berikut-berikutnya Jangan lupa Subscribe Yuk langsung kita Boleh play matchnya Buat lawan Launch Cara pronounce Launch Bukan lens Ya mungkin Orang-orang Bayangkan Ngomongnya lens Di As simple as it is Kita nyebutnya Kadang lens Tapi biar Sosuan Perancis Launch Oke jadi dia Intro Biar pertandingan UCL kita Launch Lawan Teralpi salu Teralpi salu Jersinya tuh Simple tapi bagus loh Teralpi salu tuh Gue gak tau kenapa Liat nih Launch juga sama loh Simple tapi bagus gitu Cuman warna kuning Sama merah doang Gitu Ini Oh itu Rovella ya Oke Ya Rovella belum dapet Real face Itu agak aneh juga sih But anyways Langsung kita Mulai saja Buat kickoff disini Gue mau ngetes Mic dulu Kayak aman Oke Ya soalnya ini mic gue Karena PC baru Diatur ulang lagi sih Takutnya sama gameplay Gak seimbang gitu Oke oke Let's go Ben Let's go Launch ternyata disini Kayaknya bakal main Lebih agresif deh Karena mereka disini Kayak tim kuda hitam gitu Dan Berardi Oh iya bener Namanya lebih agresif Bastoni Gila Ini furnier bener sih Ini Regen Kolomwani Meskipun Kolomwani belum pensiun Alah Salah oper gue Eyyy Oke Gue Salah oper Itu bahaya banget Dan offside dulu ternyata Loh kok Langsung gelap Ini mati Ini lampunya dimatiin Asli tadi terang banget Sekarang jadi gelap Ini gue gak tau ya Ini bug dari lama loh Bug light lighting Belum peradi fix Loh itu Kita bakal coba Berbrik mereka Nice Nah dulu Terimu reti Mureti si paling OP Dan ada salah Aduh Kepantul Lagi Waduh Disamber Langsung sama Andre Wanana Padahal kita pengen jadikan Andre Wanana Lord yang seharusnya Disini Susit Sulit Sulit Oke Nankan posisi Oke Mureti Langsung Masuk dari Mureti Gila ya bang Kita gak salah banget ya Dapetin main Akademi sebagus Mureti loh Dan musim kelima Musim kelima Overall udah 94 Itu gila Mungkin akhir musim 95 deh Oh gila banget ya Sumpah itu celah udah ketutup loh Tapi shootingannya akurat banget Makanya aja dia bisa Jadi top scorer seria loh Itu udah ketutup loh jelas Dan Andre Wanana Seperti yang gue bilang Auto jadi lord Bentar lagi Hehehe As goal dari Roberto Mureti Ini rambutnya strain here loh Gue baru tau Makanya tadi rambutnya ngebek Kayaknya itu Berkat strain here Oke 0-1 goal Dibuka oleh Roberto Mureti Gak nyangka juga gue Mereka mainnya sih Lebih posesion Bet Mureti Nice Bisa ada berari Overlapping Oke Bisa ada chance sih Joachim Andersen gak bisa lari dia Tapi Ya karena mungkin efek scripting Jadi bisa lari dia Oke Itu Sebenernya bisa Point blank shot Tapi kayaknya Salah Mungkin Kurang begitu akurat Andersen Otavia 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 Gila Udah di shoot 2 kali loh On target semua dari Launch Gila sih Plasnya juga gak nyangka dia Tiba-tiba muncul tadi Oke Ini udah diserang abis-abisan Masih dapet lagi bola yang sama dia Gue kira udah corner dulu Makanya gue diemin boleh Oke Mureti Nice Nice tackle Dari Kayode Ya mereka mainnya agak gerasa Gerusuk sih Si Lance Aih Kenapa nyari kesitu Itu udah kosong loh Kenapa gitu terus Dari kemarin loh Tiap gue rebuild Asli Oke Tapi dapet lagi Dari Mureti Ketengahin dulu Nice Dan Shoot Goal Let's go Pada ketipu semua itu pertanda dia Dan goal dari Bernardi Itu operan yang luar biasa juga sih Mulai dari Mureti Ketengahin dulu Cari Salah Dan cari Bernardi Nice 2-0 Buat di first half Counter attack yang luar biasa dari kita Demen gue liat nih Tapi emang Pemain unit academy kita udah pada OP semua sih Gue demen banget liatnya Gila itu perfect timing But Cari Salah Cari Greco Cari Bernardi Kuartet depan kita OP banget Asli OP banget Gak ada lawan emang Dan 2-0 Buat di First half ini Dan second half Gue gak tau apa kabar Tapi Lons tadi udah Menguasain pertandingan Dan juga Udah bikin beberapa shots yang You know Yang cukup matikan gitu Oke Langsung kita lanjut aja Buat mulai Babak kedua Disini ada bau-bau Bakal scripting atau gimana Tapi kita buktikan Ini Lampu stadionnya Kayak token listrik Mau abis Jadi Ini gelap banget Asli Wow oke 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 Pelanggaran dulu Karena Moretti Ngedorong tadi Oke Crossing-an mereka Kayaknya lebih bahaya Disini Moretti dia punya pace sih Itu bisa Ya bener Melahinkas Ale Marino disini Kayaknya agak susah Buat dilewatin Betul Dan ada Bianchi Oh 3-0 coy Bagus buat pergerakannya Tadi Dan ini Bianchi CAM kita Ngegolin Mantap sekali Kuartet depan kita Emang Gila sih Udah kayaknya itu Kuartet terbaik dunia Gak ada yang bisa ngalahin Di musim ini Tapi tau perannya tadi Perfect timing banget Dari Rano Chia ya Dan shots yang perfect banget Lewat Kolong loh itu Gue gak nyangka Iya Itu Semua Perfect timing Mulai dari Operan Dan goalnya juga Dari Bianchi disitu Nice Uh Velasco gila juga nih Untung masih bisa Tackle tadi Ada Bernardi Ini gue lari dulu aja Getson disini Soalnya masih ngejar Ada celah Tapi gue takut Offside Itu Begin dulu Ini Walah langsung Keblok gue Oh udah bagus tadi Dan dimajuin Salah gue Hit Gila Velasco Hey Gue tadi udah Sahot Neckle Tapi gak dapet Oke Dibobol sama Talismanyo Ini Pasti kebobolan sih Gue kalau ultimate Tapi Nice goal dari mereka Lain Counter attack Soalnya disini Mereka Gila 1-3 Gue gak nyangka Akhirnya bakal Clean shit disini Tapi damn Ini Bobo Ini bakal kebobolan lagi Kita Kayak gila Hampir mau 2-0 Misalnya itu Mau di crossing Tadi Please Jangan 2-0 Atau sampai 3 Sama sih Itu gak lucu sih Oke Untuk save Sama Pizik Nako Disini Keeper kita juga Keper bawaannya Feral Vizalo Tapi gue liat Feral Vizalo Keepernya masih muda Bagus lagi Jadi mending gue Pakai aja Uset Oke Kalem Wey Ah buset dah Gak kalem Si bangsat ini Semuanya Main lo gerasak Gerusuk Menit masih Panjang loh Kalau tim lo udah kalah Ya udah kalah Gitu Tuh 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 Liat tuh Kan mulai kan Mulai Mulai tuh Tuh Salah Wish Gila Diblokir dong Anjir Poki banget Gila Gila Ini Lon sudah Gak ngotak Nih mainnya Salah Onana udah mundur disini Gue baru sadar Onana Onana mau ngelur Onana mau ngelur Fucking hell Ini lari Apa sih Kenceng banget Itu Gila Apa-apa anda Oh my god Gue mau ngebobol Onana Lari Ada yang ngebut Anjir Apa-apa anda Gak mungkin Gak mungkin si Getson Larinya sengebut itu Bunuh aja ya Please Please Kalau bisa bunuh aja Ini Masih nyebelin Soalnya Tuh kan Kebobolan Anjir Nyebelin banget Mau gue bunuh Gak bisa Anjir Sialan Apa-apa Gue bunuh Harusnya Harusnya Satu tiga Itu What the hell Tapi gapapa Kita udah juara Yes In your face Lons In your face Man Gila Udah Nyeselin juga Mainnya akhir-akhir Kalian denger kan Apa itu Mencium Bau-bau yang enak Dan mendengar sesuatu yang gak enak Scripting Iya betul Tapi scripting Buat hari ini Tidak Buat gue Gue katakan tidak Jadi Know you buat scripting Jadi gue langsung Tutup dulu aja disini Thank you very much Buat kalian udah nonton Sampai sejauh ini Serta lawan team random Sulit juga ya Kalau udah di menit-menit akhir Di menit-menit awal Dikasih gampang dulu Di menit-menit akhir Buset Langsung udah cosplay Argentina 2022 Gitu Banyak momen scriptingnya Tapi anyways Gue gak mau bahas scripting lagi Karena pasti kalian Hampir setiap video Video rebuild gue Kalau mau ditutup Pasti bahas scripting terus kan Jadi bosan Jadi menurut gue akhirin Jangan lupa juga buat subscribe Kalau bisa kalian enjoy Dengan rebuild ini Atau mungkin dengan konten rebuild Berikut-berikutnya Dan Kalian bisa enjoy trophy celebrationnya Dan gue juga disini Bakal coba Tutup Jadi shoutout juga Buat kalian ya Udah join members channel ini juga Sebelum-sebelum Tadi udah ada Jadi oke Gue tutup See you next video Take care And goodbye And goodbye As well as ice They held a new When that was necessary These celebrations Will run long Into the night And it wouldn't be A big final For the men For the crowd And these final The best to come And the top last season Terima kasih telah menonton